Di Jawa Barat terdapat beberapa kampung adat yang masih lestari hingga kini, sekalipun beberapa sudah mulai menerima masuknya teknologi. Warga kampung adat ini umumnya masih memelihara dan melaksanakan wasiat leluhur secara teguh. Sebuah kampung adat dibangun oleh komunitas masyarakat adat yang bermukim di wilayah kampung adat tersebut. Kampung adat adalah komunitas tradisional yang terletak pada sebuah wilayah tertentu, fokus pada fungsi dalam bidang adat dan tradisi, dikelola oleh masyarakat adat yang memiliki hak uluyat atau mengurus wilayahnya, memiliki asal usul leluhur secara turun-temurun, dan memiliki keterikatan hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup tempat tinggalnya. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, seperti biasa kalian sangat dipersilahkan untuk berkomentar, bertanya, ataupun merequest tentang apa selanjutnya yang akan kami bahas lewat kolom komentar. Insya Allah kami pasti akan membahasnya. Jangan menjadi hakim dengan jarimu, dan jangan telan mentah-mentah informasi dari kami. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambahan wawasan, dan menciptakan jalinan persaudaraan. Dan berikut 9 kampung adat di Jawa Barat yang masih lestari hingga kini. Kampung Cipta Gelar Sukabumi Kampung adat Cipta Gelar terletak di wilayah Kampung Sukamulia, Desa Sirna Resmi, Kecamatan Cisolo, Kabupaten Sukabumi. Masyarakat kampung ini masih memegang erat tradisi leluhur sebagai orang Sunda. Berbagai kegiatan dilakukan sesuai dengan kebiasaan nenek moyang, seperti cara bertani hingga gaya berpakaian. Meskipun demikian, masyarakat kampung adat Cipta Gelar tidak menolak adanya modernisasi. Buktinya, disana terdapat aliran listrik yang bersumber dari PLTA yang dibangun secara swadaya. Selain itu, juga didirikan stasiun televisi dan radio yang dikelola oleh masyarakat sekitar. Secara geografis, kampung adat Cipta Gelar terletak di pedalaman Gunung Halimun Salak. Bangunan-bangunan yang ada di kampung adat Cipta Gelar sangat khas, mencerminkan arsitektur rumah masyarakat Sunda jaman dulu berikut dengan bahan-bahannya. Kampung Naga Tasik Malaya Kampung Naga terletak di Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasik Malaya, Provinsi Jawa Barat. Di sini, masyarakat masih sangat kuat memegang adat istiadat peninggalan leluhurnya, yaitu adat Sunda. Nama kampung Naga sendiri diberikan karena lokasi kampung mereka terletak di pinggir sungai. Dalam bahasa Sunda, Ngawir atau di sisi Gawir. Masyarakat kampung Naga sangat mempertahankan kearifuan lokal dan budaya leluhur yang sudah mengalir sejak dulu. Bahkan, penduduk kampung Naga dianggap sebagai salah satu leluhur asli Sunda. Menurut kepercayaan masyarakat kampung Naga, dengan menjalankan adat istiadat barisan nenek moyang berarti menghormati para leluhur atau karuhun. Segala sesuatu yang datangnya bukan dari ajaran karuhun kampung Naga, dan sesuatu yang tidak dilakukan karuhunnya dianggap sesuatu yang tabu. Apabila hal-hal tersebut dilakukan oleh masyarakat kampung Naga berarti melanggar adat, tidak menghormati karuhun, hal ini pasti akan menimbulkan malapetaka. Selain itu, rumah harus menghadap ke utara atau ke sebelah selatan dengan memanjang ke arah barat atau timur. Dinding rumah harus terbuat dari anyaman bambu dengan anyaman sasag. Seluruh bagian rumah haruslah alami tanpa cat, namun masih boleh dikapur atau dimeni. Atap rumah harus dibuat dari daun nipan, iju, atau alang-alang. Untuk lantai biasanya terbuat dari bambu atau papan kayu. Kampung Duku, Garut Kampung Duku berlokasi di Desa Cijame, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut. Dalam kisah tradisi yang dipercayai masyarakat setempat, bahwa yang berjasa sebagai pendiri kampung Duku adalah Seh Abdul Jalil. Menurut cerita, nama Duku diambil dari bahasa Sunda yang berarti kuku, patuh, teguh, dalam mempertahankan apa yang menjadi miliknya, atau taat dan sangat patuh menjalankan tradisi warisan nenek moyangnya. Kampung Duku merupakan kesatuan pemukiman yang mengelompok, terdiri atas beberapa puluh rumah yang berjajar pada kemiringan tanah yang bertingkat. Pada tiap tingkatan terdapat sederetan rumah yang memujur dari arah barat ke timur. Letak antara rumah hampir berdempetan, sehingga jalan kampung terletak di selas-sela rumah penduduk berupa jalan setapak. Kampung Duku terdiri atas dua daerah pemukiman, yaitu Duku Landeng yang berarti Duku Bawah dan Duku Tonggoh yang berarti Duku Atas. Selain itu, terdapat juga wilayah lain yang bernama Tanah Karoma atau Tanah Keramat. Di dalam wilayah Tanah Karoma terdapat Makam Karoma atau Makam Keramat. Di antara ketiga wilayah ini dibatasi oleh pagar tanaman. Kampung Kuta Ciamis Melestarikan warisan leluhur masih dipegang erat oleh warga kampung adat Kuta di Dusun Kuta, Desa Karang Paninggal, Kecamatan Tambak Sari, Kabupaten Ciamis. Masyarakat kampung Kuta mempertahankan bangunan rumah panggung berbahan dasar kayu dan bambu. Hal itu dilakukan untuk menjalankan amanah yang sudah dilakukan secara turun-temurun. Masyarakat kampung Kuta meyakini bila ada salah seorang warga memaksa membangun rumah dari tembok, maka akan mendapat musibah. Bukan hanya terhadap orangnya, namun juga berdampak terhadap satu kampung. Percaya atau tidak, konon hal itu sudah terbukti dan dirasakan oleh warga Kuta. Jika ada warga yang memaksa membangun rumah dari tembok, maka secara bersama-sama meminta untuk segera dirobohkan, karena masyarakat khawatir akan datang bencana. Kampung Adat Kuta juga merupakan satu-satunya daerah di Ciamis yang tetap mempertahankan kearifan lokal. Meskipun seiring berjalannya waktu, kehidupan masyarakat di sana mulai mengikuti perkembangan zaman, seperti sudah menggunakan listrik, menggunakan barang elektronik, dan kendaraan bermotor. Arti kata Kuta sendiri berasal dari kata Mahkuta. Konon di daerah ini sempat akan dijadikan pusat kerajaan Galuh pada masa Prabowo Permana di Kusuma, sehingga masyarakat percaya Kuta merupakan salah satu tempat peninggalan kerajaan Galuh. Kampung Adat Cirende terletak di Kelurahan Lewigajah, Kecamatan Cimahi Selatan. Nama rende sendiri berasal dari nama pohon rende, karena sebelumnya di kampung ini banyak sekali populasi pohon rende. Pohon rende sendiri adalah pohon untuk bahan obat herbal, maka dari itu kampung ini disebut Kampung Rende. Di kampung ini terdiri dari 50 kepala keluarga atau 800 jiwa, yang sebagian besar bermata pencaharian bertani ketela. Sebagian besar penduduknya memeluk dan memegang tegur kepercayaan Sunda Wibitan hingga saat ini. Mereka tetap konsisten dalam menjalankan ajaran kepercayaan, serta terus melestarikan budaya dan adat istiadat yang telah turun-temurun dari nenek moyang mereka. Masyarakat adat Cirende memiliki prinsip Ngindung Kawaktu, Mi Bapak Kajaman. Arti kata dari Ngindung Kawaktu, ialah sebagai warga kampung adat memiliki cara, ciri, dan keyakinan masing-masing. Sedangkan Mi Bapak Kajaman memiliki arti, masyarakat kampung adat Cirende tidak melawan akan perubahan zaman, akan tetapi mengikutinya seperti adanya teknologi, telepisi, alat komunikasi, dan penerangan. Kampung Mahmud berada di desa Mekarahayu, kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung. Kampung adat ini adalah kampung bersejarah yang dipunyi 200 kepala keluarga di area seluas 4 hektare, dengan mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Sang pendiri kampung adat ini ialah Mbah Eyang Abdul Manap, keturunan dari Sarip Pidayatullah, seorang wali yang berasal dari Cirebon. Ia mendirikan kampung ini di pinggir sungai Citarum setelah kembali dari haji, di mana beliau mendapat pirasat bahwa negerinya akan dijajah oleh bangsa Asih. Kampung Pulau Garut Kampung Pulau merupakan suatu perkampungan yang terdapat di dalam pulau di tengah kawasan Situ Cangkuang di kecamatan Leles Kabupaten Garut. Menurut cerita rakyat, masyarakat kampung pulau dulunya menganut agama Hindu. Lalu Mbah Dalam Arief Muhammad singgah di daerah ini karena terpaksa mundur pada saat mengalami kekelahan sewaktu menyerang Belanda. Karena malu kepada suatan agung, maka Mbah Dalam Arief Muhammad tidak mau kembali ke Mataram. Pada saat itu beliau mulai menyebarkan agama Islam pada masyarakat kampung pulau. Sampai dengan beliau wafat dan dimakamkan di kampung pulau, beliau meninggalkan enam orang anak dan salah satunya adalah pria. Oleh karena itu, di kampung pulau didirikan enam buah rumah adat yang berjajar saling berhadapan. Masing-masing tiga buah rumah di kiri dan di kanan ditambah dengan sebuah masjid. Jumlah dari rumah tersebut tidak boleh ditambah ataupun dikurangi, serta yang tinggal di dalam rumah tersebut tidak boleh melebihi enam kepala keluarga. Jika seorang anak laki-laki sudah dewasa dan menikah, maka paling lambat dua minggu setelah itu harus segera meninggalkan rumah dan harus keluar dari lingkungan ke enam rumah tersebut. Walaupun 100% warga kampung pulau beragama Islam, mereka tetap melaksanakan sebagian dari upacara ritual agama Hindu. Kampung Uruk, Bogor Kampung Uruk berada di wilayah Bogor, sekitar 48 km dari pusat kota. Kampung adat ini adalah sebuah kampung yang masyarakatnya percaya sebagai keturunan Prabu Siliwangi, raja di kerajaan Pajajaran. Salah satu bukti yang dianggap mendukung hal itu adalah konstruksi bangunan rumah tradisional Kampung Uruk, yang memiliki ciri sambungan kayu yang sama dengan sambungan kayu yang terdapat pada salah satu bangunan di Cirebon, yang juga merupakan sisa-sisa peninggalan kerajaan Pajajaran. Kampung Uruk Kampung Uruk dijadikan nama kampung karena dianggap berasa dari kata guru dengan mengubah cara membaca yang dilakukan dari kiri namun sekarang dibaca dari sebelah kanan. Kata guru berdasarkan etimologi rakyat atau kirata bahasa adalah akronim dari digugu ditiru. Jadi seorang guru haruslah digugu dan ditiru, artinya dipatuhi dan diteladani segala pengajaran dan fituahnya. Kampung Cikondang, Bandung Kampung Cikondang terletak di Kelorahan Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Di kampung ini terdapat rumah adat Cikondang. Menurut tradisi, rumah adat Cikondang ini diperkirakan telah berusia 200 tahun. Sebuah peristiwa kebakaran besar yang terjadi sekitar tahun 1942 telah menghacurkan perkampungan adat Cikondang dan hanya menyisakan satu rumah yang sekarang dijadikan sebagai rumah adat penduduk sekitar. Kegiatan ritual utama di rumah adat dilakukan pada setiap tanggal 15 Muharrem sebagai awal tahun untuk pembersihan dari mara bahaya atau bencana. Diindikasikan terlihat pada masyarakat adat Cikondang mulai tanggal 1 sampai 14 Muharrem. Pada tanggal 15 Muharrem dilakukan pembacaan doa atau tasyakuran menyambut tahun baru. Untuk perhitungan penanggalan sepanjang tahun atau tahun-tahun yang akan datang, di rumah adat Cikondang memiliki alat tertentu dengan sistem perhitungan tertentu. Itulah 9 kampung adat Sunda di Jawa Barat yang masih lestari hingga kini. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan kalian. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.